Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya pada video kali ini kita akan mengerjakan project Honda Jazz RS ya ini adalah Jazz tahun 2013 ini yang udah PSLIP ya cuman yang versi terakhir 2013 akhir nah proyek kita disini yaitu kita akan upgrade di bagian interiornya yaitu di bagian setir kebetulan disini untuk head unitnya masih menggunakan head unit standar ya atau bawaan dari Honda Jazz G8 yang udah PSLIP dan disini juga kita akan custom untuk panel AC nya karena disini untuk warnanya masih halogen ya jadi masih masih warna oranye nanti kita akan ganti menggunakan lampu LED warna putih lalu untuk bagian setir nah di bagian cover kiri kanannya akan kita ganti covernya menggunakan tombol yang original lalu untuk logonya juga disini sudah pudar ya sudah tidak ada kerumahnya nanti kita akan ganti menggunakan logo poster yang original juga Hai jadi nanti untuk tombolnya akan aktif semua kanan kiri Hai Oke sekarang kita akan lanjut ke proses instalasinya nanti seperti biasa di akhir video akan kita review hasilnya jadi tonton terus videonya sampai akhir dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini lalu aktifkan loncengnya agar selalu update untuk video-video dan project yang terbaru dari kita dan semoga video-video dari kita menjadi inspirasi ya buat kalian semua selamat menikmati setelah proses instalasi dan customnya selesai sekarang kita akan review ya untuk hasilnya kita kita akan mulai dari panel AC dulu disini untuk tombol AC sudah kita custom ya yang awalnya menggunakan halogen warna oranye sekarang sudah berganti menggunakan LED keuntungan menggunakan LED itu watt yang lebih kecil umurnya lebih panjang dan tentunya lebih elegan ya Hai dan untuk bagian setir pada bagian tombol setirnya juga warna lednya sudah kita custom ya jadi sini di sini lednya menggunakan LED warna putih juga jadi sama ya dengan yang panel AC serasi lalu untuk tombolnya sendiri itu aktif aktif semua ya yang tombol sebelah kiri untuk audio itu aktif dari mulai tombol mode yaitu tombol untuk berpindah dari video radio mv3 dan lain-lain lalu tombol channelnya untuk next dan back musik itu juga berfungsi ya terlihat di head unit ada pergerakan dan tombol volume juga aktif terlihat di head unit jadi untuk tombol sebelah kiri itu terkoneksi ke head unit lalu untuk tombol sebelah kanan tombol krus kita aktifkan sebagai lampu hajar lalu tombol set yang atas kita fungsikan disini sebagai play dan stop musik dan tombol set yang bawah kita fungsikan sebagai standby di head unit jadi kedua tombol yang sebelah kanan ini kita fungsikan ke head unit dan tombol cancel kita fungsikan sebagai klakson ya Hai dan untuk logonya disini juga sudah kita ganti ini adalah logo yang aslinya yang sudah pudar Hai dan disini sudah kita ganti dengan logo yang baru tentunya juga logonya original yang kita pasang Hai seperti inilah tampilan interior yang sudah kita upgrade sekarang terlihat elegan ya apalagi pada selat malam hari Hai Oke sekian dulu untuk penjelasan projek kali ini bila ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di kolom komentar atau bisa langsung hubungi saya di nomor yang ada di kolom deskripsi terima kasih sudah menonton semoga videonya menjadi inspirasi sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Terima kasih telah menonton!